Yo guys, balik lagi di channelku, Serio27 Kali ini aku bakal mereview paket-paket yang belum aku review di update piaran 2023 guys Oke langsung saja kita ke toko Yang pertama itu udah paket unicorn hitam ini belum aku review guys Oke disini dijual dengan paket coin guys 10.000, 10.000, 20.000, 25.000 Hmm jadi player gratisan bisa beli lah ya Ini paket coin ini Oke kita bakal langsung aja beli dari sini dulu guys Oh ini untuk pet ya Ada headset dan juga ada kacamata yang keren tapaknya nih guys Uh oke kita bakal belilah 10.000 Ini apakah worth it? Apakah itu ada efek? Entahlah guys Oke sekarang beli yang kacamata dan headset lagi Cuman ini yang untuk avatar kita 10.000 juga sama guys Hmm mau manusia mau pet sama ya Oke terus ada piaran unicorn hitam yang dimana aku udah pernah beli deh guys Udah pernah review dulu ya Dan disini dihadirkan di paket ini Tapi beli aja dah Terus gelap dan imut ini pakaiannya guys Uh ini pakaiannya ada yang khusus cowok karena ada celana panjang Dan ada khusus cewek guys karena pake rok Oke kalau untuk bajunya Hmm bisa cowok cewek sih Tapi kalau aku liat lebih ke arah cewek gak sih? 20.000 ya Dapet sepatu Dapet rok Dapet celana panjang dan baju Oke mantap Oke jadi seperti ini guys Full set dari atas sampai bawah Hmm disini headsetnya Kalau aku gerain gini kayaknya gak ada efek nih ya Dan kacamatanya disini ternyata nembus guys Mataku keliatan nih mata bintangnya Oke berarti kaca bening yang digunakan ini ya Oke ini headsetnya berduri guys Wah Oke terus bajunya seperti ini Kalau aku gunakan dan aku gerakin kiri kanan Gak ada efek guys Terus ini celana panjangnya ada duri juga guys Seperti di headset Apalagi di sepatu guys Ada duri Uh buat nendang maling enak nih ya Biar dia tau rasa gitu guys Eh kamu maling Tendang aja langsung Aduh Jatuh lampuku guys Nah oke roknya seperti ini guys Kalau kita gunakan Selain rok ternyata aku baru ngeh Dia kayak semacam kayak pake kaos kaki gitu ya Oke dingim seperti ini guys Di bagian kaki sama sabuknya itu terasa banget ya Duri durinya keliatan guys Di headset juga terasa sih Oke jadi beginilah di in game Sekarang kita coba lihat yang pad sama aksesorisnya ya Oke jadi begini jika padnya dipake aksesoris yang kubeli tadi Kacamata bening warna ungu Dan headset duri Hmm terlihat keren ya guys ya Kalau di pad ini dikasih kacamata seperti ini Jadi kayak padnya orang kaya gitu gak sih guys Pad level 5 nih guys Jadi seperti ini efeknya buat temen-temen yang belum tau gitu Yang belum naikin pad tuh Ada bunga-bunganya guys Di efek pelanginya Wuh Lebih bagus dari efek unicorn ya Oke jadi begitulah paketnya guys Dengan harga ini 10 ribu Oke oke aja sih buat dibeli Karena kan masih pake coin guys Dan masih masuk akal lah ya Harganya 10 ribu Padnya mahal sih ya 25 ribu Tapi ini langsung dapet loh guys Tanpa pelu gacha lagi gitu Unicorn hitam Oke kalau untuk pake ini tadi dengan harga segitu Worth it juga sih sama-sama worth it guys Masih masuk akal lah ya Karena apalagi sekarang kan coin Lebih mudah didapat guys Sekarang untuk pendapat penampilan pakean ini Entah kenapa kalau aku ngeliat Dari tampilan Bentuknya Ini kayak gak nyambung sama Event piaraan pet guys Kayak lebih nyambung ke arah Rock metal gitu ya Di panggung gitu lah Atau mungkin di event fashion star gitu Atau apalah gitu ya Yang tampil kece-kece keren gitu guys Karena kacamatanya mengarah ke sana Kalau aku liat guys Ke arah tampil keren superstar gitu Oke kalau pendapat kalian gimana guys Dengan harganya Dengan pakaian seperti ini Warnanya Bentuknya Coba komen guysnya di bawah guys Aku pengen dengar pendapat kalian Nah sekarang aku mau review Dua paket yang Ini guys Paket neon dan kucing armor Mulai dari neon dulu Disini ada Elang neon dengan harga 50 gem guys Ini petnya Kita harus sepertinya menggabungkan Petnya guys Agar bisa dinaikin ya Berarti harus beli 3 nih ya 1 2 3 Oke Ternyata lang neonnya ini rare guys Oke Aku kira legendary atau apa gitu ya Ingat memberikan nama ke pet Itu artinya kita sayang terhadap pet tersebut ya Jadi aku bakal beri nama Lumutan guys Karena dia warna hijau Seperti lumutan gitu gak sih Coba kita lihat ya Tuh Seperti lumutan kan Di bagian kepalanya Lumutan Lumutan sini Oke Ternyata dia tidak ada efeknya guys Iya nih gak ada efeknya di level 1 Apakah di level 3 mungkin ada efek kali ya Oke Tapi kalau dari tampilan petnya ini mengkilat guys Selayaknya armor gitu Iya gak sih Tuh Mengkilat guys Kalau digabungin pasti bakal the best kayak sini guys Oke Sebelum aku bakal naikin level pet ini Kita lanjut lagi beli layang gantung neon ini guys Dengan 250 gem Oh my god men Pernah aku lihat di relive guys Kita bisa naik layang-layang yang besar ini ya Kita pegang gitu Oke kita beli aja langsung ya Tanpa banyak pikir Oke ini dia layangannya guys Sepertinya ini berada di pesawat kan ya Oh iya pesawat guys Kalau gitu Langsung kayak gini guys Tanpa perlu naik gunung gitu ya Karena kalau ini kalau gak salah Kita harus dari ketinggian dulu guys Baru bisa terbang seperti ini ya Kalau gak salah ya Di relive kalau ada yang naik kayak gini deh Neng Wah Wah ada baling-baling guys Ada kipasnya di belakang ya Neng Oke jadi seperti ini pesawat neonnya Ini efeknya gak ada sih guys Oke kalau di bagian sayapnya sih Ada garis-garis putih gini ya Membelah langit kah ini dengan ini Wah Oke sensasinya seperti pesawat sih Disini ada tombol nose Coba ya nose ya Neng Tangan kita kelepas satu guys Kita dibawa angin Wah saking kencengnya ya Neng Gak lagi Neng Wah Apa ntar kita Coba kita keluarin pesawat nih Nih yang paling mahal nih kita gunakan Sengeng Ya Ini Nose nya itu gak sampai gini guys Gak sampai disini Tuh setengah doang Jadi yang ini tuh Lebih lama lah ya Set Tuh Lebih lama gak sih Lebih disini dia guys Kalau pesawat normal disini Nah sekarang yang jadi pertanyaan nih guys Apakah ini bisa berdua Apa sendiri doang ya Tapi kalau dari pegangannya Kayaknya Sendiri doang kayaknya ya Gak mungkin berdua nih guys Berarti ini lebih mahal Ketimbang Yang pesawat sendiri ini ya Gak kalah bagus juga bagiku guys Tuh ada garis putihnya juga Oke Kalau dari segi konsep Dan tampilan seperti ini sih Aku suka sih guys Karena ini baru pertama kalinya Ada pesawat seperti ini ya Agak mahal sih guys ya Kenapa gak harganya 200 aja gitu ya Walaupun Mungkin bagi kalian masih mahal kali ya Kalau untuk dari tampilannya seperti ini Oke oke aja sih guys Untuk warnanya ya Oke jadi itulah pendapatku Tentang layang-layang ini guys Gimana pendapat kalian Coba komentar ya Oke disini barusan Aku naikin pet neonnya guys Kita coba lihat di level 3 Apakah ada efeknya Jeng 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 Wuh level 3 Langsung berubah jadi burung ya Langsung ya Wuh oke Di level 3 Belum ada efek guys Cuma mengkilat aja ya Sekarang kita coba Naikin lagi ke level 5 guys Jeng 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 Level 5 tambah besar ya Apakah ada efeknya Ya kagak ada efeknya guys Jadi keinget sama Lang pesta guys Yang dimana cuman mengkilat doang ya Dan pernah kugabungin guys Cuman mana petku itu ya Lang merah es nih yang Hasil gabungannya guys Berarti kalau ini digabungin Nanti bakal berubah warna dong Udah bagus nih warnanya Tinggal dijadikan Bisa naik aja lah PKXT atau gak ditambahin efek juga nih Tinggal itu aja Gak usah diubah lagi warnanya nih Oke jadi itulah dia paket Dari neonnya guys Gimana menurut kalian Nah sekarang kita bakal beli yang Kucing tahan peluru guys Uh ditembak pake peluru Berarti kebal nih kucing ya Oke kita bakal beli aja langsung 3 atau lebih Karena Kita perlu 3 untuk menggabungkannya Oke udah aku lebihin Biar jadiin Challenge lah ya Jual pet gitu Berada di rare ya Eh kok malah lepasin piaraan sih Oke ngomongin soal lepasin piaraan nih guys Kepencet tadi Harganya Gak ngotak ya guys Kita belinya 50 gem Tapi dijual dengan harga yang sangat-sangat Murah sekali ya Cuma 470 coin doang Mending jangan dijual guys Rugi banget ya Tolong dong PKXT Lebih masuk akal ya Kalau kita jual pet Apalagi petnya level 5 gitu ya kan Kenapa gak setengah harga itu Masih masuk akal ya guys Ini gak ada setengah harga nih guys Oke disini aku bakal ganti Nama kucing neon ini guys Kok sekarang namanya kucing neon sih Tadi kucing tahan peluru guys Oke aku beri nama Sopeh Sopeh guys Tidak tau kenapa pikiranku Sopeh Sopeh Oke bisa 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 Sopeh Jadi begini di in game guys Ternyata ini petnya gak ada efek juga ya Cuman mengkilat doang guys Seperti pet neon tadi Nah akhirnya Sopeh sudah level 5 nih guys Kita langsung aja up ya Kita lihat Tadi di level 3 sih gak ada efeknya ya Sekarang di level 5 Oh Wow Iya ada efek Telinga Tadi helm kan kayak gini nih Wow yang pet kucing ini lebih bagus guys Timbang yang neon Apalagi kan banyak yang suka kucing kan Wah ini Wah ini paling worth it sih guys Untuk petnya ya Jadi kita gak perlu mandiin lagi gitu ya Karena udah mengkilat bersih gitu Oke tapi asli guys ini gak nyangka banget Di Telinga kucingnya ada efek kayak ginian loh Aku tadi gak nyangka loh guys Kukira bakal Gini aja gitu Kalau menurut kalian Lebih bagus yang Punyanya neon Atau punyanya cat armor guys Coba komen di bawah ya Eh Kenapa Sopeh ku jadi level 2 What the hell Oh my god Susah payah buat naikin Jadi level 2 sekarang Hei yang bener aja Apakah tadi aku terkena genjutsu Oh my god Enggak kan Au 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 Sakit sakit Tadi kalian ngeliat kan dia level 5 guys Ini bukan halusinasi kan Kalau kalian pernah mengalami ini gak guys Udah level 5 tiba-tiba jadi level 2 Seperti aku gini Ah Aneh men Ini asli pet kucingnya bagus sih Oke Segini dulu untuk video kali ini Jangan lupa tekan like-nya guys Terima kasih Sampai jumpa lagi di next video ya Dadah